cara membuat gaun Cinderella siapkan plastik disini aku pakai plastik roll atau plastik gulung yang panjangnya 10 meter dan lebarnya 60 cm kalau tidak ada plastik lembaran atau plastik meteran seperti ini bisa juga menggunakan kresek seperti ini yang digunting bagian atas dan bawahnya kemudian bagian sampingnya digunting lagi dan kalau sudah kita sambung-sambung seperti ini seperti di video ini jadi ini dari beberapa kresek yang sudah disambung menggunakan lagban atau isolasi besar nah kemudian siapkan baju sebagai ukuran gaunnya baju yang ukurannya enak dan nyaman dipakai model kemudian kita gunting sesuai dengan pola bajunya bajunya kita lipat aja seperti ini jadi satu kali gunting dan gak terlalu banyak gunting bagian plastiknya juga kita lipat jadi dua nah kemudian jangan lupa di bagian leher juga kita gunting dan hasilnya jadi seperti ini bagian atas kita beri lem kemudian bagian samping kanan kiri juga kita lem nah kalau sudah hasilnya jadi seperti ini kemudian siapkan plastik warna putih ukuran 24 x 28 cm kemudian kita kerut-kerut seperti ini dan kita step plus nah kalau sudah lakukan di sisi satunya kita kerut-kerut juga kemudian kita step plus dan kalau sudah mengkerut bagian kiri dan kanannya kita tekuk seperti ini lebarkan bagian tengahnya kemudian kita masukkan ke sini kita lem di bagian bahu depan kemudian bagian bahu belakang juga kita tempel seperti ini nah kalau sudah lakukan hal yang sama di sisi sini kemudian kita siapkan plastik ukuran 24 x 14 cm dan kita lipat-lipat seperti kipas kemudian bagian tengah sini kita step plus sehingga membentuk pita nah kalau sudah kita beri lem dan tempelkan di tengah-tengah baju seperti ini sudah jadi untuk bagian bajunya kemudian untuk membuat rock kita perlu membuat rumbai seperti ini kita ambil keresek putih dengan panjang dengan panjang 180 cm kemudian lebarnya 12 cm lalu kita lipat seperti ini kita lipat seperti ini dan di step plus lakukan hal ini sampai selesai nah seperti ini kalau sudah siapkan lembaran plastik warna biru lalu kita tempelkan rumbai putihnya plastik warna biru ukuran 180 cm x 60 cm setelah kita tempel sepanjang ini untuk rocknya bagian atas ini kita tekuk sedikit dan kita beri lakban hal ini untuk membuat jalan atau tempat bagi tali rafia supaya bisa diikatkan ke pinggang model nah kalau sudah jadi seperti ini sudah kita beri jalan sedikit kita ambil tali rafianya masukkan ke bulpen seperti ini kemudian kita masukkan melewati jalan yang sudah kita buat tadi menggunakan lakban sambil di kerut ya karena panjang tali rafianya mengikuti panjang pinggang model saja ya nah kalau sudah selesai kita buka tali rafianya dan kita satukan dengan cara mengikat seperti ini nanti cara pakai nya tinggal diikatkan saja ke pinggangnya ya dan ini dia hasil rocknya sudah jadi kemudian untuk membuat bandonya ambil bando kemudian kita lilit menggunakan plastik warna biru seperti ini nah kalau sudah kita ambil kardus dan kita gambar lengkungan bandonya seperti ini lalu kita gunting lengkungan bandonya ini kita gunting kita gunting lengkungan bandonya ini kemudian kita lipat dua seperti ini sama besar dan kita gambar pola mahkota nah kalau sudah langsung saja kita gunting sesuai dengan pola yang kita gambar hasilnya hasilnya jadi seperti ini langsung saja ini kita lapisi dengan plastik warna biru dan kita tempelkan ke bandonya seperti ini kalau sudah ditempel disini aku tambahin dengan potongan kertas silver bentuk bulatan bulatan kecil lalu aku tempelkan di bagian sininya kemudian sudah jadi untuk bandu atau hiasan kepalanya dan inilah hasil akhir dari gaun cinderella bajunya seperti ini roknya seperti ini dan hiasan kepalanya seperti itu selamat mencoba di rumah terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya